Pengerjaan Jembatan Musin 6 sudah rampung 100% untuk tahap pertama. Jembatan sepanjang 122 meter itu sudah menghubungkan kecamatan Ilir Barat 2 dengan kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Namun jembatan ini belum bisa dilewati karena tengah dilakukan pengerjaan tahap 2, yakni membangun jalan di bagian tengah jembatan. Jembatan Musin 6 ini nantinya diharapkan bisa mengurangi kemacetan di tengah kota Palembang sekaligus mengurangi beban jembatan Ampera yang sudah cukup berumur. Jembatan Musin 6 nantinya akan menghubungkan jalan Kei Haji Wahid Hashim dengan jalan Sultan Mansyur. Jembatan ini memiliki konstruksi yang berbeda dengan jembatan Ampera. Konstruksinya berupa rangka baja dan bagian tengahnya berupa jembatan gantung. Lebarnya hanya 11,5 meter, lebih kecil dari jembatan Ampera yang lebarnya mencapai 20 meter. Secara tampilan, jembatan Musin 6 tak kalah megah dengan jembatan rampasan perang Jepang itu. Pengerjaan tahap 2 selain mengerjakan jembatan gantung di tengah akan dilakukan pembangunan pada ujung sisi kanan dan kiri jembatan. Namun terkendala dengan belum selesainya pembebasan lahan. Progres jembatan Musin 6 sampai saat ini tahap pertama sudah mencapai 100% dan ini kelanjutan tahap kedua. Tahap kedua sudah memulai di tanggal 19 Desember kemarin. Adet sendiri diperkenalkan kalau bisa seolah sebelum asian game sudah bisa selesai. Kendala sampai saat ini masih terbentuk di masalah lahan. Proyek nasional jembatan Musin 6 ini memang terus dikebut karena diharapkan menjadi salah satu solusi kemacetan lalu lintas di kota Palembang saat pelaksanaan asian game pada bulan Agustus tahun 2018 mendatang. Benny Apriyadi, Palembang